Hai teman-teman mudah obrolan kembali lagi bersama Gaby di sini di bedah obrolan kali ini kita lagi mau bahas amatkah transaksi menggunakan fitur Cutless Nah yuk kamu udah tahu belum fitur Cutless Nah kalau kamu udah tahu gunain deh fiturnya tapi kalau kamu belum tahu hmm tonton video ini oh 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 Nah, sebelumnya kita pernah bahas tentang pengalaman skimming yang ada di bedah obrolan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang pengalaman skimming, bisa banget untuk cek dulu tonton video sebelumnya. Sebelum video ini ya, ini ada di sini. Oke, nah di sana pengalaman skimming ini bisa kita dapat pelajaran yang banyak banget dari video tersebut. Sampai akhirnya tayang dengan lumayan ya, lumayan terbanyak di Youtube aku dan juga komennya banyak banget. Ada yang minta saran juga dan ada salah satu yang menarik yang mau kita bahas kali ini. Salah satunya adalah dari Kak Mukbang with Jenna. Kalau tarik tunai tanpa kartu atau kartu, apakah bisa juga kena skimming atau gimana, Kak? Terus katanya Kak Agus membantu menjawab ya, gak bakalan itu yang lebih aman. Kalau aku sih setuju dengan Kak Agus, kok bisa? Nah, penasaran kan kenapa misalnya? Nah, jadi gini, kita harus kenalan dulu nih sama menu cartless. Fitur cartless itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Komen di bawah ini. Jadi menu cartless itu adalah transaksi setor tarik tunai tanpa fisik kartu. Jadi, gak perlu lagi menggunakan kartu ATM, tinggal menggunakan handphone kalian, transaksinya langsung lancar. Nah, caranya gimana? Tinggal aktifin aja mobile banking di handphone kalian, masukin fitur menu cartless, nanti ada kode unik di sana. Kode unik itulah yang dimasukin di mesin ATM. Sorry, maksudnya di input ya, di mesin ATM, tapi mesin ATM-nya pilih dulu di tampilan transaksi tanpa fisik kartu. Nanti tinggal ada pilihan tarik atau subtop tunai, sesuai dengan kebutuhan kalian. Langsung selesai nih! Tanpa ngantri lama-lama, tanpa transaksi lama-lama, jadi aman dan cepat. Jadi, kalian gak usah repot-repot tuh. Kalau kalian lagi hangout gitu ya, sama temen tiba-tiba, eh lupa bawa dompet, gak ada alesan lagi. Karena ada menu fitur cartless, kalian langsung ke ATM terdekat, pakai menu transaksi tanpa fisik kartu, langsung. Cus! Transaksinya aman. Kalau kita udah kenalan, wah kayaknya udah pada paham nih kenapa fitur menu cartless lebih aman. Karena sampai saat ini, masih banyak banget transaksi atau tindakan kejahatan skimming. Jadi, skimming itu garis besarnya aja ya. Jadi, kayak ada alat dimasukin di mesin ATM, dimana ketika kartu ATM kalian tuh masuk ke mesin ATM, data kalian dibaca, gak lama uang kalian bisa habis dikurang sehari. 7 juta sehari, 7 juta sehari, 7 juta, langsung habis. Apalagi nih, paling parah kalau kalian gak punya notifikasi. Gak punya SMS notifikasi atau lain sebagainya. Kalian gak tahu tiba-tiba 3 hari berikutnya atau 4 hari berikutnya ketika kalian cek dana kalian sudah habis atau rawu. Tuh, kalian wajib banget langsung lapor ke cabang, bikin surat pengajuan, dan segera diurus. Jadi, di sini kita dapet poinnya ya. Nah, kalau kita ada ATM, ada mobile banking, nyalain notifikasinya. Itu penting banget. Kemudian kalau teman-teman tanya lagi nih, jadi aman gak sih? Tentu ini aman. Karena mencegah anti-skimming. Jadi, tentunya menu kartu, kartu tidak menempel pada mesin. Apalagi sekarang ada kejahatan yang baru juga ya. Jadi, diganjel gitu di mesin ATM-nya. Nih, ntar aku kasih cuplikannya ya. Nah, itu dia. Menyeramkan ya. Jadi, banyak banget teknologi-teknologi canggih dan baru lainnya. Jadi, kita juga harus upgrade diri kita supaya kita bisa terhindar dari berbagai macam kejahatan yang ada. Tentunya kita bisa terhindar dari semua itu. Karena kita tidak ada kontak dengan mesin ATM, kecuali mengikutkan kode uniknya aja. Nah, menurut gue cuma satu yang harus dijaga. Adalah handphone kalian sendiri. Karena handphone kalian itu merekam data-data kalian. Ada mobile banking di sana. Ada bank A, bank B, bank C di sana. Ada aplikasi lainnya di sana. Jadi, itu yang harus kalian jaga. Jadi, apabila handphone kalian hilang, ya harus segera kalian urus. Harus segera kalian blokir ATM-nya yang ada gitu ya. Jadi, sebetulnya ada plus, ada minus-nya yang pasti harus tetap puas pada. Mau itu pakai fitur cartless ataupun tidak, tetap puas pada. Tapi kalau ditanya lebih aman mana, kalau saya sendiri lebih nyaman memakai fitur cartless. Karena sampai sekarang saya lebih enak lah fitur cartless. Karena bisa langsung duit tarik bisa langsung setor juga. Dan sampai sekarang aku rasa masih aman. Tapi kalau kalian lebih nyaman juga menggunakan kartu, itu pun tidak akan jadi masalah ya. Cuman harus hati-hati, cek di mesin ATM-nya ada yang curiga atau enggak. Kalau hati dirasa ada curiga-curiga sedikit, lebih baik di-stop dulu cari ATM yang lain. Atau ATM di tempat bank itu berada. Jadi, cabang itu ada. Jadi, misalnya cabangnya itu adanya di tempat A, ya kalian kalau bisa transaksi ATM di tempat A. Gitu sih. Saran-saran aku kurang lebih kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan atau blibet-blibet dalam umum, mohon dimaafin ya, masih belajar ya elah. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita akan kasih info-info menarik lainnya. Dan kalau kalian ada yang mau join-join, ngobrol bareng boleh banget. Daaah! Bye